Welcome Homepedias Ketemu lagi dengan Kanidia Kanidia balik lagi di seksian pembahasan Soal OSN ekonomi Dan kali ini kita membahas soal OSN ekonomi 2018 Tapi seperti biasa sebelum lanjut Kanidia mengucapkan terima kasih banget Buat kalian yang senantiasa men-support Dengan cara subscribe Like dan share video ini sebanyak-banyaknya Ke teman-teman kalian pastinya Biar kita bisa saling Berbagi ilmu yang bermanfaat Oh iya Kanidia mau sampaikan Insya Allah bulan depan September Kanidia mau buka online class lagi nih Buat kalian Jadi yang minat untuk ikut Karena kelas ini terbatas Buat yang pengen belajar Boleh DM atau email aja ke Kanidia Ntar informasinya Kanidia simpan di bawah Oke pedias Here we go with number 7 Of OSN ekonomi 2018 Let's read the question first Every bank is obligated to keep allowance A certain minimum sum of its third party's funds in liquid means Namely Holding them in cash and put them in current account in the central bank This regulation is known as A. Monetary Policy C. Lone to Deposit Ratio C. Capital Education Ratio D. Reserve Requirement And E. Lender of the Last Resort Oke Kita aritin dulu ya soal nomor 7 ini Jadi katanya setiap bank itu diwajibkan untuk menyimpan cadangan Sejumlah minim angka tertentu dari pihak ketiga Dalam Ya dari pihak ketiga Oke Biasanya kalau dana pihak ketiga ya berarti bukan uang bank ya Orang yang punya tabungan kayak gitu di bank Nah Mereka harus menyimpan mereka dalam cash Dan menyimpannya itu di akun di bank sentral Kalau di Indonesia bank sentral kita adalah bank Indonesia kan ya Nah Angka yang kemudian disimpan ini Dalam angka tertentu ini Kemudian disimpan di central bank Itu di ekonomi di istilahnya sebagai apa sih Apakah kebijakan moneter Apakah LDR Ini rasio pinjaman terhadap deposito Apakah capital adequacy ratio Reserve requirement Reserve requirement bahasa Indonesia nya cadangan wajib minimum Gira wajib minimum ya Atau adalah sumber peminjam terakhir ya Lender of the last resort Oke Jadi jawabannya udah jelas banget sebenarnya ya Kalau disoal Jadi kalau misalnya ada bank umum yang diminta untuk menyimpan Angka tertentu Dari dana pihak ketiga ke bank sentral Di ekonomi disimpan sebagai reserve requirement Atau bahasa Indonesia nya adalah giro wajib minimum Iya Di bagian D ya Kalau lender of the last resort sendiri kan itu udah Kita tau lah Juga kan sebagai bank sentral ya Alias sumber peminjaman terakhir Jadi kalau misalnya kalian nih Misalnya butuh pinjaman Biasanya kan ke temen gitu kan ya Tapi kalau misalnya temen-temen kalian pada akhirnya Udah gak ada yang bisa dijadikan pinjam Tempat pinjam Biasanya kan Pinjamnya ke bank kan ya Nah kalau misalnya bank tempat kalian nih Bank umum Tempat kalian juga butuh duit Itu bakal nanya minjam kemana Yang gak mungkin ke temen kalian lah ya Jadi kalau misalnya bank butuh duit Itu bakal minjam ke bank lagi Tapi dalam hal ini adalah bank sentral Kalau Indonesia itu bank Indonesia Nah jadi sumber peminjaman terakhir itu adalah bank Indonesia Makanya di istilahin sebagai lender of the last resort Kayak gitu Sumber peminjaman terakhir Ya kan ini dia rasa udah cukup pembahasan Untuk soal nomor 7 Nomor 7 OSN Ekonomi 2018 Hope you enjoy this video And sampai jumpa di video kan kita yang lain Assalamualaikum Assalamualaikum selamat menikmati